Banyak yang belum tahu cara membuat pupuk seperti ini Ini pupuk yang cukup unsur nitrogen, pospor, dan kalium sahabat Oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara membuat pupuk untuk tanaman padi atau cara membuat pupuk organik cair untuk tanaman padi Warnanya seperti ini ya sahabat yang sudah jadi Pemakaian pupuk ini juga berperan penting untuk merawat atau menjaga tingkat kesuburan tanah Yang sudah dalam keadaan berlebihan dengan pemupukan dengan berbahan kimia sahabat ya Nah dari itu sahabat ya kita harus bisa membuat pupuk sendiri Karena mahalnya atau kurangnya pupuk kimia yang kita butuhkan untuk tanaman padi kita sahabat ya Karena sejatinya pemupukan dibedakan dua macam ya sahabat Yaitu pemupukan alam dan pemupukan buatan Contoh pemupukan alam adalah pemupukan yang dikompos atau pupuk kandang dan pupuk hijau-hijauan sahabat ya Sedangkan pupuk buatan seperti uriah, TSP, KCL, NPK dan lain-lain itu termasuk pupuk buatan pabrik sahabat ya Tetapi dan unsur makro yang dibutuhkan tanaman adalah nitrogen, pospor atau pospat dan kalium Yang berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman sahabat ya Serta berpengaruh terhadap produksi yang akan dihasilkan oleh tanaman padi kita Sehingga tanaman padi kita itu tumbuh subur dan tumbuh sehat sahabat ya Dengan pemupukan-pemupukan seperti pupuk yang akan kita buat sekarang sahabat ya Oke sahabat untuk cara pembuatannya itu sangat mudah sekali ya Sahabat yaitu disini saya mencoba naik ke atas ya seperti ini Karena kita tidak usah beli pupuk yang berbahan kimia cukup dari alam saja sudah cukup Disini saya memakai pupuk atau daun lam toro sahabat Ini kandungan daun lam toro itu banyak banget sahabat ya Terdapat dari lam toro itu 3,84% dan nitrogen 0,12% pospor dan 2,06 kalium 1,31 kalsium dan 0,33% maganesium sahabat Oke untuk cara pembuatannya sahabat seperti biasa kita tumbuk-tumbuk seperti ini ya sahabat Tetapi tidak usah terlalu halus sekadarnya saja untuk mengeluarkan bahan-bahan yang terkandung dalam lam toro ini sahabat Lalu disini kita taruh di wadah yang kita sudah sediakan untuk fermentasi entarnya sahabat Oke lanjut ke seterusnya sahabat disini ada dedak-dedak halus yang kita siram memakai air panas dulu sahabat ya Sebelum kita cara pembuatannya disini bertujuan untuk membunuh kutu-kutu di dalam dedak ini seperti ini sahabat ya Kalau sudah seperti ini termasuk sudah bagus Oke lanjut untuk seterusnya bahan-bahannya disini kita sudah siapkan air lari atau cucian beras sahabat ya Dan bahan seterusnya disini ada dedak tersebut Nah dedak ini yang sudah kita kasih air panas biar kutunya mati Dan juga gula merah sebanyak 250 gram Dan juga daun lam toro yang sudah kita haluskan sahabat Oke sahabat disini kita lanjut ke daun lam toro nya kita taruh disini saya sudah taruh air cucian beras sedikit Daun lam toro nya ini kita buka-buka seperti ini ya Untuk memudahkan mikroba atau mikroorganisme pengurahnya Agar lebih masif atau lebih cepat menguraikan lam toro ini sahabat Dan lanjut untuk seterusnya kita taruh dedak yang sudah kita siapkan Dan air lari yang sudah kita siapkan juga sahabat ya Untuk air larinya sahabat bisa secukupnya dan kita sisakan sedikit saja untuk memasukkan bahan lainnya Oke untuk bahan seterusnya disini air gula sebanyak 250 gram Air gula aren atau air gula merah sahabat ya Dan disini untuk bahan pengurahnya sahabat bisa pakai M4 ya Tapi disini saya ada estrogen saya memakai estrogen sebanyak 3 tutup sahabat ya Lalu kita campur aduk seperti ini Oke sahabat disini saya akan menambahkan sedikit bahan pupuk yang saya sudah siapkan disini ya Ini namanya pupuk organika cair ya Yang banyak kandungan zat pengaturan tumbuhnya Warnanya seperti ini ya sahabat Disini ntar saya akan tambahkan sebanyak 4 liter ke dalam lam toro ini Untuk cara pembuatannya kurang lebih sama disini Untuk pembuatan zat pengaturan tumbuhnya Saya siapkan air beras disini sahabat ya Dan juga saya siapkan disini bawang merah sebesar 250 gram Dan di blender bawang merah tersebut sahabat ya Blender sehingga halus seperti ini sahabat ya Kenapa saya harus tambahkan bahan-bahan ini Seperti disini juga saya tambahkan bonggol pisang juga Dan disini ada rebung bambu tali sahabat ya Dan juga disini saya masukkan juruan ikan sahabat ya Ini bahan-bahan zat pengaturan tumbuh dan sebagai perangsang buah juga sahabat Dan saya siapkan tauge Disini tauge berfungsi untuk aksin giberlin sahabat Sudah ada disini untuk membatu lam toro tersebut sahabat ya Dengan bahan-bahan ini sahabat ya Biasa seperti biasa kita siapkan gula merah Ini sebenarnya luar dari topik Tetapi biar sahabat tau Bahan-bahan zat pengaturan tumbuh Yang akan saya campurkan ke dalam lam toro tersebut Dan biasa bahan-bahan itu disini kita satuin bersama air beras dan bahan-bahan lainnya Lalu dengan dicampurkan air jeruan ikan tersebut sahabat ya Dengan air lari secukupnya Lalu diaduk-aduk dan dipermentasi sahabat Dan disini saya taruh ekstragen bersama gula merah tersebut sahabat ya Untuk membantu menguraikan zat pengaturan tumbuh yang ada disini Dan juga bahan-bahan yang sudah jadi seperti ini Begitulah banyaknya bahan-bahan yang saya sudah siapkan Untuk pupuk organik kecair Yang akan membantu penguraian dalam lam toro ini Ini dia sahabat ya Lalu disini kita akan taruh sebanyak 3 liter saja di dalam lam toro Yang sudah ada prosesnya barusan Ini prosesnya berbulan-bulan Tapi sudah alhamdulillah masih bagus sahabat ya Lalu kita campur aduk seperti ini sahabat Untuk menghasilkan pupuk yang bagus sahabat ya Oke sahabat ya Untuk dosisnya kita pemakaian dari daun lam toro ini ya sahabat Sebenarnya ini terlalu sempit tapi tidak ada masalah Satu gendongan itu 16 liter Kita pakai ntar dalam 1 liter daun lam toro Atau pupuk organik ini untuk pertumbuhan tanaman padi kita Setelah ini sahabat ya Langsung kita tutup saja untuk fermentasi selama 2 minggu Sebelum kita gunakan sahabat ya Nah itu dia cara-caranya sahabat ya Dan jangan lupa disini kita taruh Pembuangan gas yang kita taruh disini ada air sedikit Biar oksigennya tidak masalah Seperti ini Nah kalau ini sudah jadi Nah ini seperti ini sahabat ya Kalau sudah jadi pupuk Urea kita ya untuk pertumbuhan tanaman padi kita secara Biar lebih melesat dan cepat sahabat ya Dan ini bagus banget untuk tanaman padi maupun tanaman lainnya Yang akan kita pupuk entarnya sahabat ya Dan semoga bermanfaat ya Cukup saja terima kasih sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe Dan silahkan untuk peransang bunga dan buah Sahabat bisa tonton video ini selanjutnya sahabat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax